Hai dan ya Nah inilah tampilan dari aplikasi absensi pesantren dan sudah dilengkapi dengan penggajian ya teman-teman Oke di halaman dasbar adminnya kira-kira seperti ini di sini ada menu santri kelompok sit disini ya ada sitenya juga Oke di menu nya sini ada dashboard terus juga ada master data-data absensi setting oke di sini nah ini untuk halaman dashboard terus di master data di sini ada data santri ya Nah ini nantinya akan kelihatan data santrinya terus juga di sini ada data ship game untuk data ship ada juga di sini data pengajar ikhnya ini untuk tampilan data data pengajar nanti akan kita bisa menyetingnya di sini selanjutnya di sini ada data kelompok ini untuk data kelompoknya dan seterusnya di sini ada data absensi ya di data absensi ada data history rekab absensi dan data gaji nah ini contoh data gaji Oke teman-teman jangan kemana-mana simak terus yuk dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang aplikasi absensi pesantren baik teman-teman di sini kita menggunakan si ayah atau pada egniter teman-teman nah untuk tampilan dengan kodingannya kira-kira seperti ini ya dan untuk strukturnya tidak jauh beda yaitu dimana ada application aset database ya terus juga ada sistem dan upload dimana yang paling penting itu di application nah ini untuk aplikasi ini sini ada konfig yang paling utama nanti teman-teman jika teman-teman kalian mau menginstal karena ini sistemnya sudah jalannya teman-teman jadi teman-teman nanti bisa menjalankannya di apa namanya di menggunakan localhost ya kalau misalkan di lokal bisa menggunakan versi exam 7.3 ya support di 7.3 Oke nah untuk pengaturannya nanti teman-teman jangan lupa di sini di konfig configuration nya ya terus juga ke databasenya nah disini dan sini sangat penting sekali biasanya temen-temen yang suka keliru yaitu di sini ketika mau memanggil si database ya nah database ini nanti ini bisa disesuaikan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita mau dikasih nama apa tapi yang jelas nanti si nama database ini harus sama ketika kita membuat database di phpMyAdmin Oke seperti itu ya Nah ini ini untuk strukturnya masih banyak temen-temen kita masuk ke piu Oh sebelum GPU kita masuk ke controller nah dimana di kontrol disini ada dashboard ya nanti untuk mengedit ya mengembangkan dashboardnya bisa teman-teman mengembangkannya disini ya untuk mengestem dan mengeditnya terus juga disini ada indeks ya terus juga kelompok menu disini ada pengajar juga ada penggajian ini nanti akan ditampilkan di websitenya ya temen-temen di sistemnya nah nanti untuk penggajian untuk kontrolernya jadi teman-teman bisa mengeditnya disini terus juga disini ada perse apa presensi ya nah ini terus juga ada rekap terus juga santri nah menu santri nanti apa saja yang kalian ditampilkan tabel apa saja yang nantinya akan dibutuhkan dan ditampilkan di websitenya nah ini untuk scan nya ya temen-temen terus juga selanjutnya disini ada untuk user Oke selanjutnya kita masuk ke model nah model juga disini ini untuk pemodelannya jadi kalau si itu ya biasa untuk pemodelan yaitu di pada model ya temen karena ini struktur bawaan dari si ayah nah disini ada untuk barcode karena ini kita menggunakan barcode ya temen-temen sistemnya untuk dashboard nah ini ya terus juga untuk menu-menu yang sudah ditampilkan tadi di apa disini di kontrol juga nanti strukturnya disini eh disebutkan lagi ya seperti ada model kelompok terus model menu disini ya terus ada user ada penggajian ada presensi dan rekap di sini ya Nah ini untuk rekap terus santri ya dan user Oke selanjutnya ke piu ya biasanya ini piu itu adalah untuk halaman nanti yang akan ditampilkan di websitenya ya temen-temen dimana piu ini jadi temen-temen nanti yang mau mengedit atau menampilkan ada sesuatu yang error di halaman websitenya bisa nanti mengeditnya disini ya di halaman piu terutama nanti kalau misalkan ke halaman bisa menu ke menu template nah yang paling utama teman-teman disini bisa ke potter dulu ya terus juga ke header ada silbar juga disini ya temen-temen tahu bisa ke templatenya nah seperti itu ya Oke untuk selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu temen-temen yaitu temen-temen pastikan menghidupkan sudah menginstalkan exampp temen-temen exampp versi 7.3 ya nah sini persennya 7.3 Oke setelah itu temen-temen cukup hidupkan Apache dan my SQL nya saja nah ini ya setelah berwarna hijau lalu selanjutnya kita membuat database kita panggil dulu disini temen-temen caranya temen-temen tinggal ketikkan saja localhost ya Oke enter nah masuk ke database ini sudah masuk localhost masuk ke ppm admin Oke barulah nanti kita bisa membuat nama databasenya ya karena databasenya sudah ada ya teman-teman dan sudah saya ekspor ke SQL jadi teman-teman nanti tidak usah membuat database lagi jadi cukup mengimpornya saja ya jadi teman-teman tinggal bikin nama database di sini dengan nama yaitu DB absensi ya karena disini saya sudah membuat jadi saya tidak akan membuatnya lagi teman-teman nanti cukup kasih nama di sini DB absensi lalu klik import selanjutnya tinggal arahkan ke file project codingannya yaitu harus disimpan di htdoc ya temen-temen kalau contoh saya sini examnya saya install di disini eh di lokalde ya temen-temen kita masuk ke exam dan harus juga masuk ke htdocs nah htdocs ini nanti temen-temen untuk menyimpan si folder codingannya jadi nanti setelah temen-temen download jangan lupa temen-temen untuk bisa dipanggil jadi harus disimpan di sini ya tadi tahapannya ke lokal dimana temen-temen menyesalkan examnya lalu masuk ke exam nah disini ini lalu masuk ke htdocs lalu temen-temen tinggal pastikan saja atau simpan di sini nah disini saya sudah simpan yaitu dengan nama absensi nah untuk database nya juga sudah saya ekspor temen-temen jadi temen-temen tinggal klik saja lalu klik Open selanjutnya temen-temen tinggal klik install disini ya untuk mengimpor database nya tunggu sampai proses pengimporan database nya selesai ya mungkin membutuhkan waktu beberapa menit Oke selanjutnya disini saya akan contohkan karena saya sudah membuatnya temen-temen nah ini kita buka nah nanti untuk struktur tabelnya kayak kira-kira seperti ini dimana disini ada tabel gender group kehadiran kelompok login menu manager eh juga disini ada presensi ya temen-temen ada santri ada sip disini juga ada user nah user ini nanti untuk mengolah yang siapa saja yang bisa mengolah atau yang bisa login ke websitenya ya jadi kita bisa mengolahnya disini untuk database nya Oke selanjutnya jadi setelah teman-teman membuat database dari tahapan tadi ya setelah teman-teman sudah menginstalkan exam lalu membuat database mengimpor database nya selanjutnya kita akan coba panggil temen-temen nah ini contoh tadi yang sudah saya panggilnya jadi untuk tahapan baru teman-teman tinggal klik newt baru di browser bebas berusaha menggunakan Google Pro Firefox dan sebagainya selanjutnya teman-teman tinggal klikkan saja localhost ya lalu Slice kita panggil folder project codingnya contoh disini nah saya akan menggunakan ini ya kita kasih nama disini absensi ini absensi Oke kita ketik saja disini absensi lalu klik enter Oke maka kita akan diarahkan ke halaman login ya teman-teman Oke disini untuk password dan username-nya untuk loginnya itu menggunakan admin.gmail.com ya jadi menggunakan emailnya untuk username-nya adalah admin.gmail.com dan untuk passwordnya adalah password ya teman-teman password gitu seperti ini nah seperti itu tulisnya teman-teman lalu kita klik login Oke dan kita sudah berhasil ke halaman dashboard adminnya teman-teman dimana si dashboard admin ini yaitu untuk mengelola nanti mengelola sistemnya mengedit dan sebagainya kita bisa mengkustomnya disini ya mengelolanya disini Oke untuk halaman depan disini ada santri menu santri ya terus juga disini ada kelompok ada sip yang benar Oke kita langsung review ke dashboardnya atau ke fitur-fiturnya Oke kita masuk disini ke Master data Oke di Master data disini ada data santri ada data si data pengajar ada data kelompok ya Oke kita masuk ke data santri baik teman-teman dan inilah tampilan dari menu data santri dimana untuk menu data santri ini untuk tabelnya teman-teman paling atas ada nama judulnya ya data santri terus disini ada pilihannya ya temen-temen ini metode untuk kalau bisa mau di ekspor nanti ya mau di di print gitu ya jadi disini bisa menggunakan file yang kita butuhkan seperti PDF dan sebagainya Oke untuk tabelnya sendiri sini ada nis nih santrinya nama santrinya jenis kelaminnya tanggal lahir nama orangtua ya terus disini ada kelompok sipnya ya jadwal ya atau bisa kita sebut jadwal ya sore malamnya ya di sini alamatnya dimana dan disini juga bisa kita edit bisa kita hapus dan kita cetak ya temen-temen kalau misalnya mau di edit kita edit saja seperti ini kalau misalkan datanya ada yang keliru kita bisa edit ya seitu Oke terus kalau mau kita hapus tinggal hapus kalau mau kita cetak di sini datanya bisa kita cetak nah seperti ini nanti ya temen-temen nih oke kirkot jadi nanti bisa di scan seperti itu ya Oke kita kembali lagi Nah untuk menambahkan data nanti tinggal tambahkan saja disini nah disini untuk inputannya disini ada nama santri tempat lahir terus alamat kelompoknya kelompok berapa ini tuh maksudnya kelompok kalau di sekolah itu adalah kelas ya seperti itu ya jadi gurunya siapa yang mengajarnya bisa kita tambahkan foto disini nanti jenis kelaminnya terus juga disini tanggal lahir ya terus nama orangtua dan sip kapan sipnya nanti sip siang atau sip malam seperti itu ya Oke kita lanjut ke menu selanjutnya temen-temen disini lumayan fungional untuk sebuah aplikasi absensi di sebuah pesantren atau bisa juga nanti diterapkan di sebuah intansi seperti sekolah ya temen-temen baik sekolah SMA TK SMP ya karena model dan konsepnya masih tetap sama Oke seperti itu Oke kita masuk ke sini ke data sip Hai baik temen-temen nanti sipnya itu kita bisa tambahkan jadi mau berapa sip ya contoh sini yang sudah kita inputkan sini ada dua sip yaitu sip sore dan sip malam bisa kita edit dan bisa kita hapus dan bisa kita tambahkan Oke untuk menambahkan teman-teman tinggal tambahkan saja sipnya disini itu temen-temen ya jadi tinggal ditambahkan saja disini Oke selanjutnya kita akan menu ke masuk ke menu selanjutnya yaitu dimana ada data pengajar nah data pengajar ini sangat penting jadi pengajar itu ibaratnya guru ya atau ustadnya gitu ya jadi data ustad yang akan mengajar nanti bisa kita inputkan disini nah contoh sini data-data ustad yang sudah kita inputkan ada beberapa untuk tabel data pengajar disini ada nip nama pengajarnya jenis kelamin tanggal lahir sipnya alamat ya terus juga disini action yaitu untuk setting ya ibaratnya disini untuk penyettingan bisa kita edit dan kita hapus kalau misalkan ada pengajar baru kita tambahkan saja nah dimana untuk input tanya dan nama pengajar selanjutnya disini ada tempat tanggal lahir ada alamat sip ya terus juga jenis kelamin disini tempat tanggal lahirnya dan kalau mau ditambahkan foto bisa kita tambahkan foto ya Nah itu oke guys kita masuk ke fitur selanjutnya dimana ada masuk ke data kelompok nah ini data kelompoknya masuk nanti data kelompoknya ada kelompok apa saja nih contoh disini ada abu ya Abbas Umar seperti itu nanti disesuaikan saja karena fiturnya sini udah lumayan lengkap atau fungsional ya teman-teman dimana kita bisa mengedit ya nantinya bisa mengedit kalau salah ataupun bisa kita menghapus ya kalau pengen dihapus ataupun kita bisa menambahkan disini nah untuk formulir kelompoknya baik temen-temen kita lanjutkan apa ke menu selanjutnya dimana disini kita masuk ke data absensi ya temen-temen yang paling utama nah disini gitu di data absensi ada history absensi Hai nah contoh disini ada dua history temen-temennya ini untuk data rekap absensi pertama disini untuk pengajar dan santri kita bisa lihat sini pengajar nah history absensi bisa kita lihat nih pengajar nih Oke untuk tabenya sendiri jadi disini ada nama nomor hidup tanggal dia masuk jam keluar terus juga disini ada kehadiran keterangan statusnya ya dan disini untuk settingnya contoh sini untuk hadiran hadir 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 izin sakit ya keterangannya misalkan rajin kosong 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 digantikan rapat pro misalkan ini karena kan sakit sakit ini segitampah seperti itu ya temen-temen kalau misalnya kita mau menambahkan lagi historinya tinggal tambahkan saja disini nah ini nama usernya siapa terus jamnya kapan ya jamnya temen terus jam selesainya jam berapa Oke kita lanjutkan Oh ke menu selanjutnya yang barusan juga belum beres ya temen kita back dulu nah disini ada data santri ada tetap pengajar barusan yang tetap pengajar kita sekarang kita lihat di data santri nah ini untuk data santri ya temen-temen contoh disini untuk tabelnya masih masih tetap sama ya dimana ada tabel nama nomor induk tanggal jam masuk jam keluar kehadiran sini hadir 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 ya contoh misalkan terus disini alfa ya berarti bolos ini anaknya terus yang terakhir disini misalkan izin keterangannya apa disini dia akan kelihatannya seton Oke dan statusnya ya misalkan disini pulang-pulang ya kalau disi menu eh apa siswa ibaratnya menu siswa kalau menu dosen eh bukan mudah-mudahan menu pengajar tadi ya temen beda ya di sini ada statusnya kalau di siswa itu ada menu status gimana statusnya ada pulang-pulang disini atau tidak hadir misalkan alfa ya ini juga tidak hadir di sini untuk mengeditnya kalau kita mau diedit tinggal diedit seperti itu temen-temen nah ini nanti untuk di edit karena ini kan default ya temen-temen jam masuknya nah terus kehadirannya hadir sakit atau apa keterangannya apa tinggal di inputkan Oke mantap ya temen-temen selanjutnya disini kita masuk ke rekap absensi Oke yang tadi adalah history sini ada rekap absensinya untuk rekap absensi dimana sini ada beberapa tabel nomor yang pertama yang kedua adalah rekap user yaitu ada pengajar ada santri ya juga disini untuk settingnya disini untuk absensi dan ini untuk laporan ya kita lihat di absensi nah ini temen-temen di tabel absensi disini ada tanggal awal tanggal akhir sipnya temen-temen ya oke dan di sini bisa kita cari selanjutnya sini ada rekap absensi nah ini contoh nomor namanya siapa ini misalkan February 2003 ya default dengan tanggal sekarang atau bulan sekarang terus disini ada untuk tabelnya ada nomor nama terus juga ada kelompok terus juga sini ada hari dan tanggal atau tanggal totalnya ya terus keterangan disini temen-temen keterangnya apa hadir sakit izinnya tanpa keterangan ya di sini eh untuk totalnya lepas gitu temen-temen oke misalkan mau kita print tinggal di print saja Hai nanti akan seperti ini temen-temen kalau misalkan dibutuhkan datanya ya tinggal print saja disini oke mantap ya selanjutnya kita ke menu santri nah ini untuk menu santri masih tetap sama untuk tabelnya temen-temen kita close aja selanjutnya kita masuk ke data gaji nah di data gaji memang belum kompleks ya temen-temen tapi ini sudah mempunyai untuk sebuah rekap rekap penggajian dari pengajar ya temen-temen jadi kalau misalkan kita tulis buka di buku manual akan nanti akan banyak kalau kita menggunakan sistem karena nanti lebih lebih simpel gitu ya dan lebih cepat seperti itu temen-temen untuk melihat datanya oke temen-temen dan di data penggajian di sini temen-temen eh ada beberapa tabel dimana pertama ada nomor terus juga nomor urutan ya nanti kalau tidak ada nomor bakalan keliru juga ada nip ya ini sebagai kode terus juga disini ada nama pengajar contoh sini pengajar 1 pengajar 2 pengajar 01 ya misalkan ini sebab dengan nama dan sebagainya nanti itu disesuaikan ini sebagai contoh saja terus kehadirannya nih bisa kita lihat nih kehadirannya misalkan 2221 terus transportnya nih misalkan ini harganya berarti 12500 ya buat bensin misalkan seperti itu terus gaji pokoknya misalkan disini dah 200.000 total jadi 425.000 seperti itu ya baik temen-temen eh selanjutnya kita lanjutkan ke menu selanjutnya yaitu dimana kita masuk ke menu setting untuk pengaturan di menu setting sini ada menu manajemen dan menu user kita masuk ke menu manajemen Oke di menu manajemen disini ada beberapa tabel yang lumayan komplek temen-temen bisa kita lihat disini pertama ada nomor nama menu ya nih nama menunya jadi semua menu yang tadi bisa kita buat disini temen-temen ya contoh disini gaji ya data kelompok data pengajar setting yang absensi rekab absensi history absensi user manajemen data sip data santri jadi semua fitur dari sistem ini totalnya ada 10 ya terus linknya nih linknya nanti akan digairakan kemana nih misalnya ini ke pengajian terus ini ke data kelompok pengajar dan ini misalkan ke setting ya pengaturan data tabelensi ini rekab dan seterusnya ikonnya bisa ditambahkan saja atau disesuaikan disini ya terus di sini misalkan menunya aktif atau tidak aktif ya disini ada visionnya ya temen-temen nah ini untuk main menunya jadi ada menu awal menu sub menu gitu ya contohkan ini nah ini kan presenya ini menu awalnya ya terus ini sub menu nya segitu ya nah disini kita bisa menambahkan kalau mau pengen ada fitur lagi ya terus disini untuk setting ya atau untuk pengaturan bisa kita lihat edit dan hapus ya contoh kita misal mau lihat nah ini ya temen-temen ini adalah di menu read yang temen-temen di mana disini berdata gaji gaji penggajian segitu Oke kita kembali nah ini ya data gaji dan penggajian bisa kita juga edit di sini temen-temen nah kalau mau di edit tinggal di edit saja ya temen-temen sini untuk inputannya sini ada nama menu url menu terus icon terus disini statusnya aktif atau tidak aktif disini untuk data absensinya ya untuk visionnya Oke kita kembali saja nah kalau misalkan mau menambahkan menu tinggal ditambahkan saja disini temen-temen ya contoh mau ngasih menu apalagi nih disini ya tinggal kasih nama ya temen-temen terus url nya nanti nge-directnya kemana selitu ya temen-temen terus ikonnya disini mau ditambahkan saja nih sudah tersedia ikonnya juga nih banyak ya temen-temen terus statusnya aktif atau tidak aktif dan presennya mau di kearahkan kemana ya seperti itu baik temen-temen sangat mantap sekali ya ini aplikasi absensi untuk sebuah intansi pengajaran baik kalau ini lebih ditujukan kepada absensi pesantrenya sebenarnya bisa digunakan juga di instansi seperti sekolah SDS MPTK selitu ya karena ya untuk badannya model bisnisnya masih hampir mirip dan sama gitu cuma nama-namanya saja mungkin nanti bisa di custom dengan nama kalau di sekolah nama nama guru gitu ya nama siswa seperti itu baik temen-temen untuk di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya